Intro Sahabat Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan dirinya tidak pernah mengusulkan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hal itu dikatakan Luhut kepada para mahasiswa Universitas Indonesia atau UI yang tengah berdemo meminta penjelasan soal wacana tersebut. Menurut Luhut, dia tak pernah menyuruh partai politik menyuarakan wacana tersebut. Dia pun menyatakan hanya menyampaikan aspirasi yang diterima dari akar rumput. Meski Luhut telah membantah, para mahasiswa yang berdemonstrasi tetap mencercanya terkait wacana tersebut. Bahkan, para mahasiswa meminta Luhut membuka big data terkait klaim mendukungan 110 juta warganet ingin menunda pemilu 2024. Sebelumnya diberitakan, BMUI menggelar aksi protes di Balai Sidang UI Depok pada Selasa 12 April 2022. Sejumlah peserta aksi tampak membawa poster bergambar Luhut beserta tulisan yang berisi tuntutan-tuntutan. Sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, hari ini melaksanakan aksi simbolik dengan membawa bendera kuning, poster, serta banner yang bertuliskan turut berdukacita atas wafatnya, atas meninggalnya demokrasi di UI dan Indonesia. Wacana atau narasi tersebut adalah implementasi atau elaborasi dari dua hal. Yang pertama, terkait statu TAUI yang saat ini masih bermasalah dan prosesnya tidak pernah melibatkan semua unsur yang ada di Universitas Indonesia termasuk mahasiswa. Yang kedua adalah wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Maka dari itu kami menyatakan Mosi tidak percaya pada Rektor Arikuncoro dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih telah menonton!